selamat menikmati dengan katanya jalan Pound ini cukup rawan jadi ya tapi ya relatif lah mau gak jaman karena I will go with the good start so, I hope jalan lebih oke you can enjoy the waykuri amazing waykuri ada di Sumba anak-anak sekolah selalu jalan kaki kemana-mana jadi gue liat juga tidak ada transportasi umum yang membawa mereka jadi mereka jalan tuh bisa 1-2 kg jalan dan mereka beruntung sekali bisa menemukan nah seperti ini gitu loh nah inilah, inilah mereka anak sekolah mereka liat loh nah inilah mereka sehari-harinya jadi ya transportasi di Sumba ini sangat kurang jadi mereka jalan kaki kemana-mana dan semoga ada harapan pemerintah untuk membuat mereka selalu dapat transportasi yang layak ya semoga amin karena mereka adalah bergerak-gerak terus bangsa yang harus diperhatikan nah itulah kendala transportasi yang paling utama ini buat anak sekolah lihatlah mereka anak-anak sekolah ini terpaksa lalu lihatlah mereka anak-anak sekolah ini lihatlah mereka anak-anak sekolah ini mereka jalan kaki Perjalanan ini cukup indah Karena cuaca sangat bagus sekali Dan matahari bersinar sangat terang Dan saya melewati jalan yang sangat mulus Di wilayah masuk ke wilayah Kodi ini Jadi jarak tadi malam saya nginap di daerah Waitabula Dan jarak tempuh menuju ke Danau Weikuri ini Sekitar dari Waitabula sekitar 1 jam Dan masih sangat minim penunjuk arah Untuk menuju ke wilayah Weikuri ini Jadi memang sangat dibutuhkan guide Dan apabila anda jalan sendiri Harus banyak bertanya Patokan terhadap GPSnya juga masih Saya banyak meleset Untuk menggunakan GPS Jadi yang paling benar adalah Bertanya di jalan Dari Waitabula ke Waikuri ini ini mungkin disinilah akar masalahnya sebuah kriminalitasnya ekonomi itu melihat di Koldi ini kenapa sendiru relatif kehidupannya biasa-biasa aja ini memang adat tapi rumah ini juga masih begitu ini murni rumah adat dari mana mereka makan ya mereka makan dari hasil alam sekitarnya jagung sayur-sayuran karena dari situ mereka makan ketika ini katanya denger-denger di tanang Koldi itu sudah habis sudah habis dijual oleh Vestor asing asing itu sudah beli di pinggir-pinggir tanang di Koldi no tidak ada lagi namanya ya bukan tidak ada sangat sedikit namanya natural jadi relatif masih ya sudah dibeli oleh Vestor namun tampaknya seperti natural tapi pada kelihatannya tidak jadi seperti itu wah ini menarik banget nih mau siap tumeteng wah apa pun siap tumeteng wah apa pun siap tumeteng ya tapi kan sudah luar biasa jalur menuju ke Waikuri asing jalur yang eksotik lihat ini warganya di pemukiman ini lah orang ke desa mereka hidup memadanya hidup sebagai orang desa itu ada penanda jalannya namun tidak begitu jelas ini adalah main roadnya main roadnya ke Danau Waikuri inilah situasinya ini kampung-kampung adatnya masih sangat primitif dibilang primitif ya ini dia merasanya masih primitif jadi pola-pola pengembangan ini katanya sih menurut gue jangan terlalu gegabah dan terburu-buru lah ini fairnya pemerintah lah untuk berpikir dengan tenang dengan baik bagaimana terus merangkul pelaku-pelaku pariwisata lokal khususnya karena dari mereka lah akan muncul sumber-sumber solusi gitu jadi tetap berkonsolidasi dengan mereka dengan pemerintah daerah tapi pemerintah daerah juga urunannya jangan langsung karena pemerintah daerah juga masih punya keberbatakan karena kita punya lokal resort lokal-lokal yang masuk gitu orang-orang yang punya wacana bagus itu mereka dirangkul kepentingannya disatukan dan hasilnya dibagi jangan tidak dibagi itu makalahnya gitu kita ini orang yang gak pintar kita tuh berpintar kali-kalian kita tuh sangat pintar berhitung kita tuh sangat pintar tambah-tambahan tapi ketika kita terus disuruh hitung-hitungan untuk bagi-bagian aduh itu susah itu susah sekali itulah jadi ya itulah itulah kekuatan kita ya bagaimana kita berbaik oke ini jalur menuju Danau Waikuri jalurnya seperti ini mungkin kalau motor-motor biasa kalau lu gak ahli ahli waduh tapi kalau motor dual purpose ini gak cok lah ganteng 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 karena ada danau Waikuri ini jalur utamanya kita di Danau Waikuri ini tempatnya kita sudah tiba di Waikuri ini 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 ganteng 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 ini di sini ini ganteng disini di sini surga di dunia danau Waikuri ini Masuk salah satu sebagai Danau terunik Karena dia bercampur dengan air tawar Dan air asin Tapi ya itu, pembangunan Wekuri buat gue adalah kurang terlalu Lo lihat di ujung sana Mereka bangun seperti kolam renang Gelanggang Padahal ini kolam alam ciptaan Tuhan Harusnya dilestarikannya Dengan konsep alam Airnya tidak akan pernah kotor Dia akan jernih selalu Semasa panjang Tuhan masih ciptain dia pasti jernih Dan inilah uniknya Wekuri Ini keren banget danaunya Percampuran mata air sama air laut Nah itulah Dana Wekuri Keunikannya, karena ada laguna-laguna lain Di negara lain, mereka murni Laguna air laut yang masuk Tapi Dana Wekuri ini adalah Laguna terbaik di dunia, dia bercampur Dengan mata air Karena disini ada perbedaan suhu Ada suhu panas, ada suhu dingin Kalau dilihat dari karakter airnya Terima kasih telah menonton! 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 Dan lihat saya bawa apa? Dan lihat saya bawa apa? Expedisi Ika! Oke terima kasih bawa bapak! Terima kasih telah menonton! 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 Dekat dari wilayah Wekuri ini sekitar setengah jam perjalanan Dan desa adat ini menarik unik karena terletak di pinggir pantai Dan desa adat Sukumarapu ini juga menarik sekali Di desa adat itu juga ada desa Wanyapu yang biasa diadakan kegiatan pasola Yaitu kegiatan kesatria sumba yang berkuda dan mereka saling lempar lembing Demikian pasola itu artinya sekilas lah Dan biasanya diadakan di sekitar bulan Februari Oke mari kita kesana sekarang Semoga daerah Wekuri ini menjadi aman dan terkendali ya Jadi sehingga orang-orang bisa berwisata kesini dengan damai Keren 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 Ini danao yang paling cantik dan indah Permasalahan di desa Kodi ini relatif dikeluhkan juga masalah elektrisiti Penerangan listrik Jadi sudah banyak memang sudah ada tiang listrik-tiang listrik Namun ternyata pada kenyataannya Tiang listrik tersebut itu belum dialiri oleh aliran listrik Jadi itu kendalanya Nah seperti kita lihat banyak tiang listrik Namun masih banyak juga yang belum dialiri oleh aliran listrik Itu informasi dari keterangan warga Kodi yang saya dapatkan Nah ini dia Kita sudah memasuki wilayah Ratinggano Daerah desa Ratinggano Dan disini ada situs-situs kebudayaan dari Marapu Dari budaya Marapu Oke Mari kita lanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton! Oh my god Oh my god Wow Amazing Apa kabar? Baik Baik Kudanya takut sama motor ya? Ya Kudanya takut sama motor ya? Oh ya? Kemian, kemian, kemian Digigit nggak? Tidak Hah? Tidak, baik dia? Baik Baik Apa tuh? Tunggang Saya belum bisa Bahaya nggak? Ini sudah jadi kuda Ini sudah jadi kuda Saya bisa hanya ini saja Hehehe Bagus ya ikannya ya Hehehe Wah keren Wah keren Nice, everything's cool Now look at this This is amazing Wah ini pantai indah banget Nah ini yang bikin indah itu ini Nah tuh Ada rumah adatnya disana Selamat pagi Selamat pagi kita di pantai apa namanya ini? Ratenggaro Apa? Ratenggaro Ratenggaro Oke Ini kita ada sama Siapa nama? Sandri Sandri Iya Sandri, kita di pantai apa namanya Sandri? Ratenggaro Ratenggaro Oke selamat datang guys Di pantai Ratenggaro Ini pantai indah luar biasa Look at this Beautiful pantai Ratenggaro Wah ini dia Itu siapa? Kudanya siapa namanya? Ini Radenmanu Hah? Radenmanu Wah ini Kudanya namanya Radenmanu Ini pantainya biru Luar biasa Pantainya biru Si dunia bagus Nice Keren Siapa nama? Sandri 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 ada dimana sekarang? Ada Ada di pantai apa? Ratenggaro Ini adalah Sandri Hello Cowboys Ratenggaro Jadi kalau ada yang mau ke Sandri Kudanya Sandri jinak Oh sudah berapa lama kuda sama kau ini? Sudah lama? Sudah lama Oh Bagus ya? Berarti itu kuda sumba asli ya? Iya Kamu kasih makan apa siapa hari Sandri? Oh gitu? Iya Hanya itu saja makanannya? Iya Ada makanan lain? Ada juga Apa? Jagung 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 Oh kuat dia makan jagung ya? Kuat jadi Mantap Luar biasa Sandri Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton